Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer Nah dengan melihat judul video Teman-teman jangan langsung down ya Silahkan dilihat informasi selengkapnya Namun sebelum itu admin selalu berpesan di awal video Silahkan disimak dengan baik jangan di skip Agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan melalui video ini Oke teman-teman ya Dan jika ada sara-sara berisik mohon diabaikan saja Pemda minta honorer tak masuk pendataan BKN di angkat P3K hingga 2029 Alias honorer yang tercecer ya Karena honorer yang tidak masuk dalam databus BKN Atau tidak ikut pendataan Itu dikatakan juga sebagai honorer yang tercecer Kenapa? Karena mereka itu tidak masuk dalam pendataan Dan disini diminta Pemerintah daerah meminta agar diselesaikan hingga 2029 Hingga teman-teman ya berarti bertahap Kalau kita membacanya Mengertikannya kata hingga ini Oke kita perhatikan kembali informasinya Pemerintah daerah minta honorer yang tidak masuk pendataan BKN di angkat P3K Nah ini bagus niatnya teman-teman ya Di angkat P3K Pengangkatan P3K ini dilakukan bertahap Hingga 2029 Artinya mulai dari tahun 2024 2025, 2026, 2027 dan seterusnya Nah teman-teman ya Karena mungkin usulan ini muncul dari Pemda Karena dia ketahui bahwa per Desember 2024 Itu honorer harus selesai Dan jikapun ada yang tidak diselesaikan Nah ini yang belum diketahui nasibnya seperti apa Nah mungkin karena hal itu Sehingga Pemda meminta agar honorer tetap ada Namun diselesaikan bertahap hingga 2029 Teman-teman ya karena kasihan juga Nah disini Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus Putut Winarno menyampaikan Untuk menuntaskan masalah honorer Harus ada regulasi baru Yang memberikan rentang waktu Kenapa dikatakan regulasi baru? Karena regulasi yang penyelesaian honorer terbaru Itu menyatakan Desember teman-teman ya Ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Di Pasal 66 Makanya disini Pak Winarno mengatakan Adanya regulasi baru atau aturan baru Yang pengangkatan P3K-nya secara bertahap Nah selain itu Pemerintah jangan hanya fokus pada pengangkatan P3K dari honorer yang masuk data bus Admin yakin teman-teman yang lagi menonton video ini Baik yang masuk data bus atau tidak Apalagi tidak ya Pasti setuju dengan pernyataan ini Jangan cuma berfokus ke data bus saja Jangan hanya yang masuk pendataan BKN saja di akomodasi Yang tidak masuk data bus harus diberikan ruang juga Nah benar teman-teman ya Putut Winarno menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus Nah ini ada komitmen dari pemerintah Kabupaten Kudus Untuk menyelesaikan honorer secara bertahap Karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran Dengan catatan tidak ada rekrutmen honorer baru lagi Nah ini sudah ada yang akan memulai ya Yaitu pemerintah Kabupaten Kudus Semoga pemerintah lain juga bisa seperti itu Pak Bupati sudah mengarahkan Agar pengangkatan P3K dari honorer ini Bisa bertahap Bisa bertahap sampai 5 tahun ke depan Berarti dari 2024-2029 teman-teman ya Selama itu jangan mengangkat honorer baru lagi Putut mengatakan sikap tegas pemerintah sangat penting Untuk mencegah perekrutan honorer baru Tanpa sanksi tegas Pemda akan semaunya merekrut honorer lagi Sanksi model apa yang dimaksud Putut Yaitu kategori pelanggaran berat Dengan sanksi berat Dia yakin Pemda tidak akan berani merekrut tenaga non-ASN baru lagi Atau honorer baru lagi teman-teman ya Jadi harus diberikan sanksi Supaya Pemda tersebut tidak merekrut Jika merekrut Diberikan sanksi Kami prinsipnya ingin menyelesaikan honorer Yang masuk database BKN Maupun tidak Hi secara bertahap Hingga 2025 Dengan skema per waktu maupun penu waktu Nah ini prinsipnya katanya Lebih lanjut dikatakan Sebenarnya banyak honorer yang berharap Ada mekanisme P3K per waktu Ini agar semuanya bisa terangkat menjadi ASN Meskipun part time Kalau di kebupaten kudus Honorernya tidak masalah diangkat P3K per waktu Mereka ingin punya status ASN Dan dia menjelaskan honorer atau tenaga non-ASN Bekerja setiap hari Mereka ini Ketika diangkat P3K Akan ditempatkan disitu lagi Jadi ujarnya Cuma statusnya diganti saja menjadi ASN Mereka hanya ingin bekerja di tempat asalnya Dan tidak diberhentikan Tapi gajinya juga harus ini teman-teman ya Hasil pendataan BKN tahun 2022 Yang lalu Menunjukkan honorer atau tenaga non-ASN Sebanyak 3.195 Dari jumlah tersebut Yang sudah menjadi ASN P3K 569 Dan sisanya 2.626 Honorer K2 ada 101 Diterima baru 18 Sisanya masih ada 83 Jadi total yang tersisa ada 2,7 2.709 2.626 Ditambah 83 Terdiri dari guru 642 orang Dan tenaga teknis 19 orang Tenaga kesehatannya 19 orang Tenaga teknis 2.048 orang Nah tenaga teknis ini lulusan SMA ke bawah Berarti SMP SD begitu ya Ada 1.308 D2 ke atas ada 740 Ini D2 sampai S1 S2 bahkan mungkin kalau ada ya Terus Putut Winarno mengatakan Pemerintah Kabupaten Kudus sudah mengirimkan usulan perincian formasi ASN 2024 Untuk teknis yang bisa diisi oleh kualifikasi pendidikan SD Sederajat SMP atau SMP SMA Sederajat Sebanyak 144 formasi yang tersebar pada instasi pemerintah Kabupaten Kudus Nah ini teman-teman dari PMK Kudus Nah ini sudah ada lagi bocoran terkait kualifikasi yang apa namanya Yang akan diterima ya Yang akan mengisi nantinya untuk tenaga teknis Dan ini jumlahnya ada 144 formasi Jadi yang masih harus diselesaikan pemerintah Kabupaten Kudus Masih sekitar 2 ribuan Salah satu solusinya dengan P3K Parwaktu Jika regulasinya sudah ada Nah ini juga kalau memang dalam PP Manajemen ASN Ada P3K Parwaktu Maka itu juga akan direkrut di pemerintah Kabupaten Kudus Nah teman-teman ya Jadi intinya pemerintah Kabupaten Kudus Ingin berusaha menyelesaikan Non ASN atau honorer Baik yang ada dalam database BKN Yang ada dalam database BKN Ataupun yang tidak masuk dalam database Atau tidak dalam pendataan Seperti itu teman-temannya Nah jadi dia itu Berharap Honorer bisa selesai secara bertahap Bahkan sampai 2029 Karena yang tidak terdata Harus katanya juga Diberikan kebijakan Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh